Intro Adanya rencana pembukaan tambang Galian C membuat resah warga RT 14 Duku Bendungan Kerajan, Desa Suluk, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Mereka mengaku takut dan khawatir atas dampak yang akan ditimbulkan dari pertambangan tersebut nantinya. Menurut warga dengan adanya tambang nantinya akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Seperti rawan terjadi tanah longsor dan dampak pada keberadaan sumber air. Tak hanya itu rencana pembukaan tambang seluas 24,5 hektare milik salah satu pengusaha asal Desa Suluk ini juga mencakup lokasi punden atau makam leluhur yang babat Desa Suluk dahulu kalah. Warga sudah berencana akan segera membangun dan memperbaiki punden tersebut. Mau ada tambang ini tanggapan warga seperti apa? Tidak setuju. Tidak setuju seperti apa? Ya dampaknya untuk lingkungan itu nggak baik. Apa dampaknya? Ya longsor ya seperti apa itu? Sebelumnya pernah terjadi tambang di sini? Kalau di daerah sini belum ada, tapi kalau Suluk sana sudah ada. Ini rencana Pak ini ya? Ini masih rencana. Ini udah izin sama warga belum? Belum. Belum. Rencannya ada berapa hektare Pak yang ditambang? Saya dengar kabar itu 24,5 hektare. Ini tambangnya tambang apa Pak? Saya lihat Pak. Sialan saya? Sialan saya. Pak yang dikhawatirkan itu apa yang dikhawatirkan itu Pak? Ya dampaknya untuk lingkungan itu tidak nyaman gitu. Di daerah penggungan sini keadaan kayak ini. Kalau yang mau ditambang itu lahannya milik siapa Pak? Milik sebagian orang sini. Setempat sini sebagian ada orang bimbing. Pak kalau nahan tetap nekat ditambang Pak? Langkah warga apa Pak? Ya tidak boleh ditambang ya Pak. Dia mau besar-besaran. Ini ada tanah adat juga Pak ya? Iya ada tanah adat. Itu siapa Pak? Itu tepat di situ. Itu makamnya yang babat desa Suluk. Namanya Mbah Palang Sinodrono. Ini mau dibangun sebenarnya. Kok malah mau ditambang? Jadi warga tegas menolak itu ya? Iya tegas. Kan sifatnya warga RT14 ini sifatnya itu antisipasi biar tambang itu tidak masuk. Kalau positifnya itu belum ada, belum ada musawarah. Ini kan harapan kami ini bantuan semua pihak ini, ini bahlurah ini semuanya agar tambang itu tidak masuk RT14. Yang ditakutkan apa Pak? Yang ditakutkan sih, yang paling utama sih longsor, jalan dosa, mungkin sih sumber air minum itu harus dipecah, ngandap, harus di mati. Ada berapa kakak, Pak, warga di sini? Kakaknya Riki 80 halukar, kalau suhu wongnya 55, warganya sampai 150. Ini keseharian mereka ini apa, Pak? Kesehariannya petani, petani menanam di ini yang mau ditambang. Ada tambang nanti gimana pertaniannya itu? Ya mungkin kalau yang terdampak itu kan sebelah-sebelahnya longsor, yang ditambang, ya ditambang tapi sebelahnya kan longsor. Milih warga. Berarti lahan pertanian nyelasa juga terdampak, Pak? Terdampak. Sementara Kepala Desa Suluk Daryono mengaku mengikuti dan memegang teguh apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Pihaknya pernah didatangi oleh konsultan yang meminta tanda tangan terkait amdal pada rencana pembukaan tambang. Namun Daryono mengaku enggan menanda tangannya. Pihaknya juga mempertimbangkan adanya pertambangan yang ada sebelumnya juga tidak berdampak baik terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi melihat wilayah desa yang berada di lereng Gunung Wilis, makarawan akan terjadi bencana alam. Ya saya merespon dari masyarakat, hati yang kecil, masyarakat uang tani yang tidak bisa pokal. Ketika saya dapat undangan untuk membahas masalah amdalim, saya memang minta pamit ke masjid kewarga. Karena ini menyangkut nasib masyarakat. Tidak gampang membutuhkan kebijakan masalah hal-hal tangan. Sehingga terus terang ketika dapat surat dari amdalim, saya komunikasi sama tokoh-tokoh masyarakat dan warga. Baiknya saya harus berbuat apa. Ternyata masyarakat, kalau bisa, bisa suluk jangan ada tambang. Kenapa? Ya karena memang topografi suluk kan tahu sendiri. Lahannya perengan, diatasnya perumahan. Kalau ada tambang, yang tidak ada tambang lagi, gampang longsor setiap tahun. Apalagi di situ itu juga ada leluhur. Seperti itu. Pak tadi dikatakan, jendalong sudah beberapa kali dimintai tanda tangan. Itu sesuai apa? Ya, ada dari konsultannya datang ke rumah untuk komunikasi masalah permohonan amdalim. Tapi karena saya tetap pegang teguh kepada warga masyarakat yang memberikan amanat ke saya, jadi saya tidak memberi tanda tangan. Itu pengusahanya dari mana? Pengusahanya dari desa situ. Itu kalau Pak Lurah tanda tangan berarti sudah eksekusi itu? Tidak tahu, karena tanpa kepala desa tetap berjalan. Seperti itu. Yang penting saya berjanji ke masyarakat, apapun saya tidak akan tanda tangan. Karena tadi aspirasinya masyarakat. Jadi untuk lanjutannya saya tidak mengerti. Kalau di suluk sedia ada berapa titik Pak? Yang sudah berjalan, suluk itu kan tiga dusun. Tiga dusun, ini dua dusun sudah terjadi penambangan. Yang di Mojo gagal di tengah jalan, di Demo. Terus yang di dusun sawit, di sudungan sini, sudah berjalan selesai 5 tahun. Ya mungkin kalau saya mau utarakan, saya enggak kurang pas. Nanti monggol ajalah keluarga. Yang di dusun sawit, yang di sudungan, sudah selesai. Seharusnya potensinya itu jangan ditambang. Mungkin destinasi wisata, itu mungkin akan lebih indah, lebih menjaga lingkungan. Warga menyampaikan penolakannya dengan memasang banner penolakan aktivitas penambangan Galiance, terpasang di jalan masuk RT14. Tertulis dalam banner, warga menolak adanya tambang, demi menjaga kelesarian alam di lingkungan mereka. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Terima kasih.